Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime Pada part ke-18 ini akan membahas perjalanan tentang misi tim 7 Dimana Boruto, Sarada dan juga Mitsuki akan terjun untuk membantu Konohamaru yang tengah disandra oleh musuh Setelah sebelumnya mereka melakukan ujian cunin Pada misi kali ini tim 7 akan kembali bekerjasama untuk membantu Konohamaru yang gagal Dalam menjalankan misi bersama dengan Mirai Misi yang menjalankan Konohamaru sebenarnya sangat mudah Namun ada sebuah insiden yang mengakibatkan Mirai jadi terluka sangat parah Dan oleh sebab itu ia harus segera kembali ke desa untuk mendapatkan penanganan Saat ini Sarada beralih menjadi pemimpin untuk tim 7 dalam menjalankan misi ini bersama dengan Boruto dan Mitsuki sebagai anggotanya Sarada saat ini adalah satu-satunya anggota tim yang berhasil mengikuti ujian cunin dan naik peringkat menjadi cunin Sementara Boruto dan Mitsuki gagal menjadi cunin Lantaran sebuah insiden yang terjadi sehingga mereka didiskualifikasi dari ujian air cunin Jika biasanya Konohamaru ikut serta dalam setiap misi yang mereka jalankan namun tidak untuk saat ini Karena misi ini adalah untuk menyelamatkan dirinya yang sedang disandra oleh musuh Jadi tim 7 harus saling bekerja sama agar bisa menyelesaikan misi yang diberikan Tim 7 akan melakukan misi penyelamatan guru mereka yakni Konohamaru setelah meminta izin kepada Hokage ke-7 Naruto Untuk menjalankan misi tersebut karena merasa khawatir dengan keadaan Konohamaru Di sisi lain Kawaki saat ini ingin menjadi seorang ninja Ia begitu terobsesi dengan keinginan tersebut setelah melihat Boruto dan kawan-kawan melakukan ujian cunin Kemudian Kawaki menemui Naruto di kantornya Ia meminta misi resmi untuk menjadi seorang ninja Konoha Akhirnya Naruto dan Shikamaru memberikan misi tingkat D untuk membantu Kawaki menghadapi langkah awal menjadi seorang genin Saat itu Denki, Iwabe dan juga Metali juga mendapatkan misi yang sama dengan Kawaki Mereka harus berhadapan dengan seekor beruang besar dan juga ganas Disinilah Kawaki menunjukkan kemampuannya Namun tentu saja semua itu tidak akan mudah karena menjadi seorang ninja tidaklah gampang Butuh kesabaran dan juga banyak sekali tahap yang harus dilalui Sedangkan untuk mendapatkan gelar ninja Kawaki harus mengikuti ujian khusus Dan kali ini akan berbeda dari ujian kelulusan sekolah akademi pada biasanya Jika ia bisa melewati misi peringkat D maka ia akan bisa mendapatkan gelar genin Mengingat jika misi D merupakan ujian dengan kesulitan rendah Ia pasti bisa melaluinya Seketika Kawaki sudah ikut menjalankan misi dengan anggota kelompok yang lain Namun sikapnya yang keras kepala dan ingin menang sendiri membuat ia dan timnya tidak bisa melakukan misi dengan baik Kawaki melakukan hal sesukanya dan tak mau mengikuti arahan yang diberikan oleh kelompoknya Sehingga membuat dirinya sendiri menjadi pengacau dalam timnya Hal itu tentu saja terjadi karena Kawaki kesulitan dalam mengendalikan dirinya Mengingat pengalaman yang ia lalui tak sama seperti para ninja pada umumnya Ia dibesarkan menjadi wadah monster dan tak sedikit pun mendapatkan perhatian sejak ia kecil Sejumlah trauma menyebabkan Kawaki kesulitan dalam mengendalikan diri dan untuk berteman juga ia sangat sulit Setelah mengikuti beberapa ujian, ternyata Kawaki dinyatakan gagal Ia tidak dapat menyelesaikan ujian kualifikasi untuk menjadi seorang shinobi Bukan karena ia lemah, namun sifat keras kepala dan mau menang sendiri membuat Kawaki akhirnya gagal Karena menjadi shinobi bukan semata-mata hanya mengendalikan kekuatan saja jika mengingat Kawaki sangatlah kuat Karena hal itu Kawaki kemudian berpikir jika dirinya tidak cocok menjadi seorang shinobi Semua itu mengganggu pikirannya Apalagi jika mengingat bahwa Kawaki sangat sulit bergaul dengan teman-temannya selama ini Apalagi menyelesaikan misi dengan timnya Namun Hokage ke-7 tampaknya tak ingin membuat Kawaki patah semangat Ia kemudian memberikan kesempatan terakhir kepada Kawaki agar dirinya lolos dan layak menjadi seorang shinobi Misi itu adalah mengawal seseorang bernama Mozuku yang akan melanjutkan perjalanan pulang ke kampung halamannya yakni Nagono kuni Dalam misi ini Kawaki tidaklah sendirian Ia ditemani oleh Shikadai dan juga cocok sebagai rekan steamnya Pada misi tersebut Kawaki akhirnya bisa mengalahkan Jizumaru Ia kemudian mengejar shinobi yang dipimpin oleh daimyo yang berasal dari negeri ombak bernama Kurobane Di tengah-tengah misi Kawaki harus berpisah dari timnya karena obat untuk menyembuhkan pasien dari wabah telah dicuri oleh Kurobane Sementara itu cocok yang terluka parah juga harus segera dibawa kembali ke desa Konoha oleh Shikadai Kemudian Kawaki melanjutkan misinya mengawal Mozuku ke negeri ombak Ia harus bisa merebut kembali obat dari Kurobane yang sangat licik dan juga tangguh Sebelumnya Jizumaru datang ke Konoha untuk mengklaim barang yang dibawa oleh Mozuku Sementara itu Konoha Maru melaporkan serangkaian pembunuhan yang terjadi dan diduga ini ada kaitannya Dengan misi yang sedang dijalankan oleh Kawaki dan kawan-kawan Saat malam berkabut, Kurobane dan Jizumaru menjebak tim Kawaki dan berniat menghabisi mereka Namun sayangnya mereka gagal Kawaki dan Shikadai berhasil mengalahkan mereka Dan sayangnya kejadian itu membuat Choco terluka parah dan harus segera pulang ke Konoha Kemudian Kawaki memutuskan untuk membawa Mozuku agar bisa mendapatkan kembali obat yang hilang Dan membawa Mozuku kembali ke negaranya dengan aman Di sisi lain sebuah kasus pencurian telah terjadi Dan untuk menangani hal ini, Hokage Naruto memberikan misi tersebut kepada tim Tsubaki, Namida dan Wasabi Mereka harus menangkap pencuri tersebut dan menyelesaikan misi ini Ada sebuah tanda yang membuat misi ini akhirnya diserahkan kepada Tsubaki Yakni ditemukan sebuah pedang di tempat kejadian Sementara Tsubaki yang mengetahui lebih banyak tentang pedang Akhirnya ditugaskan dalam misi ini Karena ia pasti mengetahui lebih banyak tentang pedang Mengingat jika Tsubaki adalah seorang samurai yang sangat ahli Diduga pelaku pencurian itu adalah seorang pengguna samurai dan sangat tangguh Setelah menjalankan misi tersebut, akhirnya Tsubaki menyadari Jika ia telah bertemu dengan salah seorang dari kampung halamannya Setelahnya Tsubaki akhirnya bertemu dengan perampok itu Dan membuat pelaku ketakutan saat bertemu dengan dirinya Hal itu membuat teman-teman Tsubaki terheran-heran Mengapa perampok itu seolah menghindar dan ketakutan saat melihat Tsubaki Tsubaki juga menyadari jika tebasan pedang yang dilayangkan oleh perampok itu Hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang sangat ahli dalam berpedang Dan ternyata benar, orang itu adalah Sazanka Sazanka adalah teman dari Tsubaki Mereka berasal dari kampung halaman yang sama Setelah mengetahui fakta tersebut Akhirnya Tsubaki saat itu memutuskan untuk belajar menggunakan pedang tua berkarat yang melegenda itu Agar dirinya juga ahli berpedang sama seperti perampok tersebut Setelah mengikuti banyak pelatihan Tsubaki tiba-tiba harus menghentikannya Lantaran Sazanka mengungkapkan jika sesi pelatihan telah berakhir Sementara itu pada misi lain Kapten Denki diminta untuk membawakan boneka otonom untuk mempermudah pertambangan emas Ia dan juga timnya diminta untuk menganalisis permasalahan yang terjadi di suatu pulau Meski Denki dan timnya kekurangan kekuatan fisik Namun ia lebih dari sekedar beruntung karena memiliki kecerdasan dan juga teknologi yang sangat luar biasa Pada misi peringkat B ini, tim 5 akan bertugas di Pulau Doto di The Land of Water Di pulau ini terdapat emas Namun yang menjadi kendala tanah di pulau itu tidak stabil Sehingga membuat penduduk kesulitan untuk menambang emas Dan mereka harus menghadapi banyak sekali resiko untuk mendapatkan menambang emas tersebut Di sisi lain ternyata ada dua bandit yang tidak menyukai kehadiran dari Denki dan timnya Karena mereka takut jika emas yang mereka selundupkan akan diketahui oleh Denki dan juga penduduk yang lain Bandit tersebut kemudian menjebak Denki dan juga timnya ditambang emas Mereka berniat untuk melenyapkan tim 5 agar rahasia mereka tidak terbongkar Meskipun sempat kesulitan, akhirnya tim 5 dapat menangkap penjahat-penjahat tersebut Menggunakan robot penambangan yang dibawa oleh Kapten Denki Dalam misi ini, Denki yang merupakan seorang Kapten Tika Chunin telah membuktikan Jika bukan hanya kekuatan fisik saja yang bisa membawa Shinobi dapat bertarung dan mengalahkan kejahatan Namun kecerdasan dan juga teknologi juga bisa menjadi sumber kekuatan seorang Shinobi Sama seperti yang ia lakukan saat ini Well, itulah pembahasan Boruto untuk part kali ini Part selanjutnya pastinya akan lebih seru karena Kawaki akhirnya resmi menjadi Genin Desa Konoha Jangan lupa saksikan pembahasan Boruto part selanjutnya yang pastinya akan lebih seru Karena Kawaki akhirnya resmi menjadi Genin Desa Konoha Dia dan tim 7 akan melakukan misi berbahaya berikutnya bersama dengan kata Suketono Lalu apakah mereka akan berhasil? Tunggu saja part selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih.